Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan semua, aku JB Azahra Selamat datang di kanal Youtubeku Seneng banget aku dapet PR package dari Sika Ini yang produk edisi Emily in Paris Isinya seperti ini, total ada 7 produk Sika X Never Too Old Isinya disini ada Bond Wee Sleeping Mask Ada Lip Powder dengan 2 shades Yaitu shades Emily Dan juga Lip Powder Shades Camille Disini juga ada Angshan Te Brow Mascara Ada shades Alfie, dia tuh clear warnanya Ada juga shades Gabrielle, dia tuh dark brown Terus ada juga Multi Use Pot Ini tuh isinya cream blush dan highlighter Terus juga sudah ada cerminnya Ini ada Mont Soleil sama Mont Sherry Ini untuk Lip Sleeping Mask-nya Hydrating and Replenishing Lip Ointment Terus ini aplikatornya Seperti ini bentuknya Dia itu bening ya Dan ketika diaplikasikan ke bibir Ini tuh aplikatornya terasa dingin Anyway aku baru ingat aplikatornya ini tuh terbuat dari Ceramic Ceramic, aku tadi sempat lupa Next aku akan swatch untuk Multi Use Pot-nya Ini yang shades Mont Soleil Dan ini yang shades Mont Sherry Dari sini udah keliatan ya Yang Mont Soleil ini Dia warnanya peach Untuk yang Mont Sherry ini dia warnanya pink Teksturnya tuh creamy Kayak gini warnanya Tapi ketika di swatch Dia masih kayak keliatan pink gitu ya Ini yang Mont Sherry Oke Yang Mont Sherry ini dia pinknya lebih soft gitu ya Aku bingung mau pake yang mana ya Oke aku memutuskan untuk pake yang Mont Soleil And by the way ini aku udah pake complexion cushion ya Warnanya pigmented Terus dia juga di blendnya gampang banget di atas cushion Oke untuk warnanya menurut aku ini tuh gak seberapa peach banget gitu ya Jadi masih ada hintingnya Cuman ada sentuhan peach-nya dikit gitu loh Aku akan set dulu pake bedak tabur Oke aku sudah kembali Aku sudah pake loose powder Dan warnanya jadi seperti ini Aku suka sih gak terlalu nyentrong banget Ini untuk highlighternya Mont Sherry Aku mau swatch Dia ada tulisan sikanya Seperti di warnanya Ini yang Mont Sherry Terus untuk yang Mont Cholay Warnanya seperti ini Jadi ini lebih ke putih gitu ya Ini agak-agak brown Aku akan pake lagi yang Mont Cholay Ini ada kacanya imut-imut Cukup membantu loh Untuk pengaplikasian apalagi Kalau misalnya kita traveling ya Karena dia mini bisa masuk Gak ngabisin tempat Dan ini tuh isinya Cream blush-nya 20 gram Highlighternya 2,9 gram Taruh di hidung juga Next kita akan coba Enchante Brow Cara Ini aku udah pake alis Jujur nih kalau misalnya aku cuma pake Brow Cara aja Kurang ngangkat Dan aku juga kurang jago pake Brow Cara Untuk shade Alfie Dia ini tuh transparan ya Untuk yang shade Gabrielle Dia ini warnanya dark brown Jadi aku akan tambahin Brow Mascara ini Cuma untuk biar rambut-rambut alisku tuh Lebih keliatan terdefinisi gitu loh Oke kalian bisa liat ya Wow alis aku Terutama yang bagian depan Ini tuh keliatan banget Garis-garisnya kayak lebih rapi gitu kan Next aku akan pake lip powder Emily Ini jujur Aku suka banget sama teksturnya Karena dia itu mousy Atau kalau misalnya aku bisa deskripsikan Kayak lagi mengoleskan mentega ke bibir Untuk shades Emily Dia itu warnanya mauve pink shades Oke Dan untuk yang Camille Dia itu Becca Terracotta Shades Dan warna favoritku Ada di shades Camille Yang dia itu Brown-brown terracotta gitu Gak tau kenapa aku tuh orangnya Bukan yang pink banget gitu loh Well ini rasanya nyaman banget di bibir Hmm Kayak masih Battery di bibir gitu As you can see Ini keliatan matte Tapi dia gak bikin Bibir aku kayak Kering banget Dia juga gak bikin garis bibir Kelihatan terlalu ngegaris-garis itu Tau kan maksud aku Dan ini juga pastinya ringan banget Kita liat transfer proofnya Dia transfer Karena mungkin finishnya juga ya Dan teksturnya juga Tapi jujur li kalau misalnya aku lipstick transfer itu It's okay fine Aku bisa touch up lagi Well itu tadi swatch and review Sika yang edisi Emily in Paris Jujur li semua itu kepake banget Terima kasih banyak Sika yang udah ngirimin aku PR package ini Makasih banyak juga buat temen-temen yang udah nonton Jadi menurut kalian gimana? Produk mana yang kalian penasaran banget pengen cobain? Tulis di kolom komentar ya Dan kalau kalian juga udah pernah pake produk ini Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya Aku JB Azara Tetap percaya diri Karena kita semua cantik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih